Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini saya akan membahakan sebuah cerita yang diambil dari KBM Dari tulisannya Eri Setiani Kisah yang berjudul Tusuk Kondi Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Menyebalkan banget Semua orang hanya memperhatikan Kinanti Apa sih hebatnya dia? Gerutu Rahayu Rahayu mengepelakan tangan Geram melihat semua orang tidak menganggap dirinya ada Hanya Kinanti yang dieluh-eluhkan Padahal tarian Rahayu tidak kalah dari Kinanti Apakah wajah cantik penari baru itu Membuat dirinya langsung populer Dan membuat semua orang terpikat dengan wajah cantiknya Sehingga mampu mengalahkan Rahayu Eh Kakak Rahayu yang bernama Rati menepuk kundak Rahayu Tepukan itu membuat Rahayu terkejut Ngapain sih mbak Rati ngagetin aku? Sungut Rahayu kesal Ngampekan banget sih Cuma kayak gitu aja marah Ledek Rati Aku lagi kesal banget mbak Mbak Rati jangan gangguin Apa yang membuat kamu kesal? Kamu kan bisa cerita ke mbakmu ini Sikap Rati berubah menjadi serius Rahayu mengembuskan nafas panjang Penari baru itu mbak Dia langsung jadi pusat perhatian semua orang Banyak orang yang hanya melihatnya saja Tanpa ada yang melirik aku Kinanti maksudnya Selidik Rati Rahayu mendesak kesal Mungkin karena dia cantik Yang mbak dengar Kinanti itu sering bersemedi di curuk Dimana gitu Untuk mempercantik diri Dan ada beberapa ritual Yang harus dilakukannya Katanya sih gitu Oh Berarti sih Kinanti itu pakai ilmu pengasian gitu ya mbak Rahayu menautkan kedua alisnya Bisa jadi Terdengar suara bayi menangis Rati berlari ke dalam Begitu mendengar suara putranya Yang baru berusia tiga bulan menangis Tinggallah Rahayu seorang diri di teraseban rumah Pikiran Rahayu mengembara Memikirkan cara untuk mengalahkan Kinanti Masa iya aku harus mengikuti langkah Kinanti Ada gak ya Cara lain untuk mengalahkan Kinanti Rahayu berbicara kepada dirinya sendiri Lama berpikir Rahayu tidak menemukan solusi dari masalahnya Yang ada kepala Rahayu malah menjadi berdenyut Malam ini Rahayu akan menari di kediaman Juragan Harun Orang terkaya di kampung Rahayu menatap dirinya di cermin Ditatapnya lekat pantulan dirinya di cermin Aku tidak jelek Hanya saja aku tidak secantik Kinanti Sebaiknya malam ini aku gak nari Udah pasti gak ada yang mau sawir aku Cuma Kinanti, Kinanti, dan Kinanti Suara Rahayu terdengar oleh Rati dan Ruslan Yang sedang menimang buah hati mereka Dek, itu Rahayu kenapa tira-tira gitu Tukas Ruslan Gak tahu mas, coba aku lihat dia Tandas Rati sambil menyerahkan putranya kepada Ruslan Di dalam kamar Rahayu uring-uringan sendiri Rati yang baru masuk ke dalam kamar Rahayu Hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah adiknya itu Kamu kenapa? Tanya Rati kepada Rahayu Rahayu tidak menjawab pertanyaan Rati Dirinya duduk di tepi ranjang dengan memegang pakaian yang akan dikenakannya malam ini Melihat Rahayu tidak merespon pertanyaannya, Rati mendekati Rahayu dan duduk di sebelahnya Kamu kenapa? Teriak dan uring-uringan Rahayu melemparkan pakaian yang ada di tangannya ke lantai Aku males berangkat ke rumah jurakan Harun, Mbak Yang ada di sana nanti Bukannya menari tapi aku malah jadi pembantunya Kinanti Anak itu mentang-mentang banyak yang mengaguminya Dan aku satu pun gak ada yang ngelirik Dia seenaknya perintah-perintah aku terus Juga semua orang gak peduli ada atau tidak ada aku Tandas Rahayu Mendengar penuturan Rahayu, hati-rati serasa teriris Tidak menyangka adik sematawayangnya mendapatkan perlakuan tidak baik dari Kinanti Ya sudah, kamu gak usah ke sana Atau kamu ke sana juga tidak dihargai Mendingan gak usah jadi penari Kalau harga dirimu hanya diinjak-injak Rati ikut kesal Lalu aku harus kerja apa, Mbak? Rahayu bertanya lirik Apa saja? Yang penting kamu dihargai Rati lalu membuka lemari Rahayu Diambilnya semua pakaian dan aksesoris Yang digunakan Rahayu saat menari Yang dilempar Rahayu ke lantai pun Tidak luput diambilnya juga Rati membawa barang-barang itu keluar Rahayu membuntuti Rati Mau dibawa kemana, Mbak? Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu Diambilnya korek api ruslan Yang tergeletak di meja Dan membawanya keluar Di luar, Rati melempar pakaian Rahayu ke halaman Dan menghidupkan korek Dibakarnya pakaian tari Rahayu Begitu korek disulut Api membakar pakaian Rahayu Dengan cepat api menjalar ke pakaian Rahayu lainnya Melihat pakaiannya terbakar Rahayu mengambil air dari kran Yang ada di depan rumah Berkali-kali Rahayu mengambil air Dan menyiramkannya Ke api yang melalap pakaian tarinya Bercuma saja Rahayu melakukan itu Api sudah terlanjur membakar semua pakaiannya Yang tersisa hanya abu pakaian itu saja Rahayu terduduk di depan pakaian tarinya Yang sudah menjadi abu Digenggamnya abu itu Sekarang tidak ada lagi pakaian untuk menarinya Yang tersisa Rahayu melirik Rati tajam Matanya menyorotkan rasa benci kepada Rati Kamu kenapa membakar ini semua Tanpa persetujuan dariku mbak Teriak Rahayu kepada Rati Mbak gak mau Kamu jadi penari Tapi gak gini juga mbak Semua pakaian tariku mbak bakar tidak bersisa Aku memang tidak ingin menari malam ini mbak Tapi bukan berarti Mbak Rati bisa membakar pakaian ku seenaknya Pungkas Rahayu sambil terisak Maafkan mbak Mbak hanya ingin yang terbaik untuk kamu Mbak punya tanggung jawab menjaga kamu Setelah kematian bapak dan ibu Rati menepuk pelan terbahu Rahayu Rahayu menepis tangan Rati dengan kasar Rahayu berdiri dan masuk ke dalam rumah Lalu masuk ke dalam kamarnya Rahayu mengambil tas miliknya Dan memasukkan semua pakaian Dan uangnya yang ia kumpulkan ke dalamnya Awalnya Rahayu berniat membeli motor Setelah uang yang dikumpulkannya cukup Namun harus ia kubur keinginannya itu Sekarang Rahayu ingin pergi dari desanya Dan membutuhkan uang untuk pegangan Setelah semua yang dibutuhkan Dimasukkan ke dalam tas Rahayu keluar kamar Dilihatnya Rati dan Ruslan Tengah menimang putra mereka Seandainya aku sudah menikah Dan memiliki keluarga kecil seperti itu Pasti aku sangat bahagia Ada seorang suami yang melindungi dan membelaku Dan juga malekat kecil penghibur Lara Batin Rahayu Segera ditepisnya pemikiran itu Aku harus kerja keras Supaya bisa memenuhi semua kebutuhan Dan keinginanku Rahayu berjalan gontai Melewati Rati dan Ruslan Tidak dihiraukannya Sapaan Rati dan Ruslan Kepadanya Rahayu Kamu mau kemana? Bawa tas galak Bukan urusanmu mbak Malam-malam begini Bahaya pergi sendiri Apalagi kamu perempuan Rahayu Ibu Ruslan yang dari tadi hanya diam Melihat pertengkaran kakak beradik itu Suka-suka aku mas Rahayu berlalu meninggalkan rumahnya dengan kemarahan Rahayu belum tahu arah dan tujuannya pergi dari rumah Ia hanya mengikuti langkah kaki membawanya Rahayu melewati rumah juragan Harun Terdengar suara musik menggema Di sana juga terlihat sangat ramai Mungkin mereka yang ada di sana Terpukau melihat penampilan Kinanti Di jalan Rahayu berpapasan dengan warga yang hendak ke rumah juragan Harun Terdengar pembicaraan mereka sedang membicarakan Kinanti Yang dibandingkan dengan Rahayu Kinanti cantik banget pasti malam ini Rahayu lewat Jeletuk salah satu dari mereka Iya itu si Rahayu Gak ada apa-apanya dibandingkan Kinanti Ya jelas lah Rahayu itu udah jelek Tapi gayanya itu loh Sok kecantikan Rahayu menguping pembicaraan mereka Darahnya berdesir mendengar perkataan mereka Yang begitu memandang rendah dirinya Warga satu pun tidak ada yang mengenal Rahayu Karena Rahayu memakai masker untuk menutupi wajahnya Lebih baik Aku ikut mereka ke rumah juragan Harun Resist Rahayu Rahayu berbalik dan mengikuti warga yang hendak melihat penampilan Kinanti Terlihat Kinanti menari berlenggak lenggok di atas panggung Banyak orang memberinya saweran Rahayu mengepalkan tangannya Melihat semua itu Kinanti penari baru Bisa sepopuler seperti itu Dan bisa menghasilkan uang banyak hanya dalam waktu semalam Tanpa Rahayu sadari ada seorang pria memperhatikannya dari tadi Pria itu mendekati Rahayu dan berbisik Aku tahu Kamu iri dan ingin mengalahkan Kinanti Bisik pria itu di telinga Rahayu Rahayu tersentak mendengar bisikan di telinganya Dan refleks menoleh ke stumber suara Kamu? Pria itu tersenyum melihat Rahayu terkejut Ayo ikut aku Akanku bawa kau ke seseorang yang bisa membuat kau lebih dari Kinanti Bisik pria itu lagi Apa maksudmu? Aku tidak iri kepada Kinanti Rahayu menyangga ucapan pria yang ada di hadapannya itu Pria itu menempelkan kelunjuknya di bibir Jangan keras-keras bicaranya Nanti kedengeran orang Reflek Rahayu mengatupkan bibirnya dan menoleh ke kanan dan ke kiri Warga sibuk melihat penampilan Kinanti Jadi tidak ada yang mendengar ucapannya Pria itu langsung menarik tangan Rahayu menjauhi kerumunan orang Mau apa kau? Rahayu berontak dan berusaha melepaskan tangan pria itu Tenanglah Rahayu Aku tidak akan menyakitimu Aku kasihan melihat kau diperbudaki nanti Setiap menari Padahal kau lebih senior darinya Terus apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku Naron? Ikutlah denganku Aku akan tunjukkan sesuatu padamu Rahayu terdiam sejenak Berpikir akan ikut Baron atau tidak Tidak ada salahnya aku ikut dengan Baron Mungkin juga dia bisa membantuku Baiklah aku ikut denganmu Baron tersenyum mendengar perkataan Rahayu Baron membonceng Rahayu dengan motornya Baron mengendari motornya melewati hutan yang warga desa tahu Itu adalah hutan larangan Karena terkenal angkernya Sehingga tidak ada satupun warga yang berani mengijakan kaki ke hutan itu Rahayu mengelus tangannya Udara di hutan itu sangat dingin Dan membuat bulu kuduk Rahayu berdiri saking gelapnya Walaupun sekarang terang bulan Hutan itu tetap gelap Karena cahaya bulan tidak bisa masuk ke dalam hutan Karena pohon di hutan itu besar-besar Dengan batang tinggi menjulang ke atas Ranting-ranting pohon saling berhimpitan dengan daun-daun Saling bergesekan Menimbulkan suara khas Mereka hanya memperoleh penerangan dari motor milik Baron Perasaan Rahayu tidak tenang Di sepanjang kiri kanan jalan Banyak penampakan makhluk-makhluk menyeramkan Keringat dingin mulai membasahi tubuh Rahayu Walaupun udara di hutan itu dingin Campur aduk yang Rahayu rasakan Baru kali ini gadis itu melihat penampakan hantu Bisa terkencing di celana juga Kalau lama-lama melihat penampakan Rahayu gelisah duduk di motor Ia mulai berpikiran yang tidak-tidak terhadap Baron Ingin kabur namun Rahayu tidak memiliki keberanian Karena di sepanjang bau jalan banyak sosok-sosok mengerikan Menatap tajam ke arahnya Mau tidak mau Rahayu harus tetap diam di motor Walaupun khawatir apa yang akan dilakukan Baron Baron yang duduk di jok depan memahami ketakutan dan kegelisahan Rahayu Aku tahu kamu takut Tenang saja Rahayu Aku tidak akan berbuat macam-macam kepadamu Aku hanya akan membawamu ke seseorang Yang bisa merubah hidupmu Tapi itu semua juga terserah kamu Mau atau tidaknya Kamu yang memutuskan Rahayu tidak menyaut perkataan Baron Ia lebih memilih diam Mereka sudah masuk jauh ke dalam hutan Tidak lama Baron menghentikan laju motornya Di depan sebuah rumah Ayo turun Kita sudah sampai Rahayu mengedarkan pandangan kesekeliling Ternyata ada rumah di dalam hutan terlarang Yang selama ini ia ketahui Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya Karena menurut penuturan warga Siapapun yang masuk ke dalam hutan larangan Orang tersebut tidak akan bisa keluar Di hadapan mereka berdiri rumah panggung Rumah itu dikelilingi pohon-pohon besar Ayo Rahayu Baron memanggil Rahayu Rahayu tersentak mendengar panggilan Baron Lalu berjalan mengikuti Baron Rumah panggung itu terlihat sangat gelap Seperti tidak ada penghuninya Begitu menaiki rumah panggung itu Hawa dingin menyeruak Ditambah suara binatang malam Menambah suasana semakin menakutkan Rumah ini mungkin tidak ada penghuninya Ron Lihat tuh Gelap gulita Suara Rahayu bergetar Ia merasa ada banyak pasang mata yang mengawasinya Rumah kisah aptam memang terkadang gelap Tunggu sebentar Ujar Baron Baron mengetuk pintu rumah itu Tidak lama berselang terlihat Seberkas cahaya di dalam rumah Dan terdengar seseorang berjalan Terseok-seok menuju pintu Terdengar suara pintu berderit Dari balik pintu keluar seorang laki-laki Berusia sekitar 50 tahun Dengan pakaian serba hitam Dan memakai pengikat kepala Berwarna hitam juga Dia adalah kisah aptam Ada perlu apa Baron? Tanya kisah aptam datar Begini Ki Saya ingin meminta kisah aptam Menolong teman saya Ucap Baron dengan penuh hormat Masuklah Dita kisah aptam Lalu kembali masuk ke dalam rumah Rahayu dan Baron mengikuti kisah aptam yang berjalan lebih dulu Tutup pintunya Ada banyak makhluk menyukai aroma gadis yang kau bawa Baron Mereka bisa saja masuk ke dalam Dan masuk ke dalam tubuh gadis ini Timbal kisah aptam Rahayu bergidik mendengarnya Dengan cepat Baron berjalan ke pintu Dan menutup pintu Sudah Ki Kemarilah kalian berdua Kisah aptam memerintahkan Baron dan Rahayu mendekat Rahayu dan Baron duduk di depan kisah aptam Pria tua itu duduk bersilah Apa yang kau inginkan dengan mendatangiku? Kisah aptam menatap tajam kepada Rahayu Rahayu kiku Bingung harus berkata apa Karena dia datang atas ajakan Baron Begini Ki Saya yang mengajak Rahayu kemari Saya melihat dia diberlakukan tidak baik oleh temannya Rahayu ingin lebih segalanya dari temannya itu Dalam menari Kisah aptam manggut-manggut Pandangannya beralih menatap Rahayu Benar begitu tujuanmu datang kemari Untuk bisa mengalahkan temanmu Hei ya Ki Ucap Rahayu sambil menunduk Rahayu takut melihat sorot mata kisah aptam yang tajam Untuk keinginanmu itu tidak mudah Ada beberapa ritual yang harus kau lakukan Dan ada harga mahal yang harus kau bayar untuk itu Apa kau sanggup? Maksud Ki Sabta bagaimana? Berapa yang harus saya bayar kepada Ki Sabta? Jujur saya tidak punya banyak uang Ki Rahayu bicara dengan polosnya Ki Sabta tertawa mendengar perkataan Rahayu yang polos Sedangkan Baron tersenyum kecut Bukan bayarnya uang yang kumaksud Aku tidak membutuhkan banyak uang Bayaran yang kau berikan bukan kepada aku Tapi kepada sosok yang akan membantumu Siapa Ki yang membantuku? Kau akan melakukan ritual untuk mengambil tusuk konde Seorang penari terkenal zaman dulu Ki Sabta menghentikan ucapannya Lalu menarik nafas Ritual yang harus kau lakukan adalah puasa selama tujuh hari Lalu bertapa di bawah air terjun Yang berada tidak jauh dari sini Kau bertapa hanya boleh memakai kain jarik Untuk menutup tubuhmu Dan itu dilakukan malam hari Rahayu berpikir sejenak Tidak terlalu sulit ritual yang harus dilakukannya Baik lagi, saya mau Saat kau sudah mendapatkan tusuk konde itu Kau harus mengambil ari-ari bayi yang baru lahir Selain itu kau harus memberikan darah seorang gadis Setiap tiga bulan sekali Untuk penunggu tusuk konde itu Bisek Ki Sabta di telinga Rahayu Rahayu terkejut mendengar perkataan Ki Sabta Ternyata tidak semudah yang dipikirkannya Rahayu menimang-nimang syarat yang harus dipenuhi Syarat yang sangat sulit Kau boleh pulang dan memikirkannya lagi Ucap Ki Sabta Seolah tahu apa yang dipikirkan Rahayu Ya Ki, saya harus pikirkan dulu Pungas Rahayu Ki Sabta menganggu Kami permisi Ki Ucap Baron kepada Ki Sabta Pergilah kalian sekarang dan bawa ini Ki Sabta memberi Rahayu sebuah gelang Ini untuk saya Ki Ini untuk melindungimu dari makhluk-makhluk yang ada di luar Terima kasih Ki Baron dan Rahayu lalu pergi meninggalkan rumah Ki Sabta Begitu mereka keluar dari rumah Ki Sabta Rumah itu menjadi gelap kembali Secepat itukah Ki Sabta tidur Padahal Rahayu dan Baron baru saja keluar dari rumahnya Aneh, batin Rahayu Rahayu tinggal di rumah Baron untuk sementara Karena selama Rahayu meninggalkan rumah Gengsi jika harus kembali dalam semalam Orang tua Baron sudah lama meninggal Dia tinggal bersama kakak perempuannya yang belum menikah juga Di usianya yang sudah kepala empat Maaf Mbak Asih Jika kehadiran saya mengusik tenangan Mbak Rahayu merasa sungkan tinggal di rumah Baron Apalagi sikap Asih yang tidak bersahabat Sepertinya Asih tidak suka Baron membawa Rahayu ke rumah mereka Asih membuang muka mendengar permintaan maaf Rahayu Wanita itu lalu pergi keluar Rahayu mengembuskan nafas Tinggal di sini rasanya tidak enak dengan Mbak Asih Mau pulang Baju-baju sudah kubawa semua Aku harus gimana? Di luar terdengar suara Asih sedang berbicara dengan beberapa orang Si penari gak laku itu nyusahin orang saja Mana tinggal di rumah aku lagi? Ucap Asih lantang Siapa Mbak Asih? Seletuk seorang ibu Itu si Rahayu Siapa lagi kalau bukan dia? Asih mengeraskan suaranya Sengaja supaya didengar Rahayu Kenapa Rahayu tinggal di rumah Mbak Asih? Tahu tuh si Baron Pakai cara nolongin dia segala Mana saya harus kasih makan dia juga? Biarin saja dia kelaparan Mbak Asih Timbal seorang ibu dengan perut membusung Sepertinya ibu itu tengah hamil besar Rahayu mengapalkan tangan Mendengar pembicaraan mereka Geram rasanya Kalau tidak terpaksa tinggal disini Sudah kucapik-capik mulut kalian Sungut Rahayu Rahayu memilih masuk ke dalam kamar Daripada harus mendengarkan pembicaraan mereka Rahayu menjatuhkan bokongnya ke kasur Awas kalian Akan aku ingat ucapan kalian Dan lihat saja pembalasanku Malam ini Rahayu mendatangi Baron yang sedang makan bersama Asih Tadi Rahayu beralasan sakit perut dan tidak bisa makan Padahal Rahayu hanya beralasan Baron Rahayu menghampiri Baron Baron menoleh Kamu udah baik kan sakit perutnya? Sini makan bareng Baron menarik kursi di sebelahnya untuk Rahayu duduk Aku gak laporan Rahayu melirik Asih Asih tersenyum sini sekaranya Awas kau Asih Setelah aku pikir Aku yakin dengan keputusanku Ron Bisa antarkan aku malam ini Kamu yakin? Baron memincingkan sebelah matanya Rahayu mengangguk Baiklah sebentar Aku siap-siap dulu Baron berdiri meninggalkan makanan yang belum habis Makananmu belum habis Ron Teriak asik Sudah kenyang mbak? Mbak Asih gak usah khawatir Mulai malam ini aku gak akan minta makan atau merepotkan Mbak Asih lagi Timbal Rahayu dengan tersenyum simpul Baguslah Tidak lama kemudian Baron kembali dengan mengenakan jaket kulit Sudah siap Ron Sudah Kalian mau kemana? Protes Asih Aku mau nganterin Rahayu ke suatu tempat mbak Jawab Baron sambil terus berjalan Iya kemana? Asih belum puas mendengar jawaban Baron Namun pertanyaan Asih tidak didengar oleh Baron Karena Baron sudah keluar lebih dulu Ada deh Penting ya buat mbak Asih Ejek Rahayu yang masih berada di dalam rumah Diam Risik Aku tanya Baron Bukan kamu Baron gak denger sayang ya mbak Sudah dulu ya mbak Nanti aku telat Rahayu berlari meninggalkan Asih Rahayu mengenakan hoodie dan celana kulit Kepalanya sengaja ditutup hoodie Dan tidak lupa memakai masker Untuk menutupi wajahnya Supaya tidak ada yang mengenalinya Mereka melewati rumah salah satu warga Di rumah itu sangat ramai Seperti ada hajatan di sana Terlihat tenda pelaminan berdiri Dengan megahnya Dan ada panggung tempat hiburan Tampak orang-orang berkerumun di depan panggung Dari kejauhan Rahayu melihat Genanti Sedang menari di atas panggung Orang-orang terpuka melihat Genanti Entah tarian atau wajahnya yang memukau Cih Rahayu meluda Mbak rasanya melihat Genanti Kau akan lebih dari Genanti Tunggu saja Ucap Baron sambil tersenyum miring Rahayu tidak menjawab Ingin sekali cepat sampai ke rumah Kisabta Dan mewujudkan keinginannya Tidak Rahayu berdulikan lagi Apa yang dilakukannya itu benar atau salah Yang terpenting bagi Rahayu sekarang adalah Mengalahkan Genanti Demi mengalahkan Genanti Rahayu rela melakukan hal musrik Ternyata rasa penci dan iri Bisa membuat setan menyesatkan manusia Ke lembah dosa Begitu memasuki hutan Rahayu berpegangan erat ke pinggang Baron Dia tidak berani membuka mata Takut melihat sosok-sosok yang mengerikan Walaupun sudah memakai gelang Pemberian Kisabta Sedikit lega setelah sampai di rumah Kisabta Ada motor terparkir di halaman rumah Kisabta Kisabta ada tamu ya Ron Mungkin Dia kan dukun terkenal sakti Mandraguna Terkenal kok tinggal di dalam hutan Kalau itu aku gak tahu alasannya tinggal di dalam hutan Banyak orang yang ingin menemui Kisabta tapi malah tersesat Dan tidak bisa keluar dari hutan ini Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengannya Rahayu mengut-manggut Kita tunggu saja di teras rumahnya yuk Rahayu mengangguk setuju Mereka lalu berjalan beriringan menaiki tangga rumah panggung Kisabta Rahayu dan Baron duduk di teras rumah panggung Kisabta Mereka duduk hanya beralaskan lantai kayu rumah itu Sambil menunggu tamu Kisabta di dalam Perasaan Rahayu tidak menentu Apakah benar Rahayu bisa mengalahkan Kinanti Apa benar-benar sudah kau pikirkan keputusanmu itu Tanya Kisabta Iya Ki Rahayu sudah melakukan rangkaian ritual Untuk mendapatkan tusuk konde milik penari legend Hanya satu ritual lagi yang harus Rahayu lakukan Kau sudah siap yuk Untuk bersemedi di air terjun Baron mengambil Rahayu yang tengah duduk di teras rumah Kisabta Sudah Ron Aku sudah tidak sabar mendapatkan tusuk konde itu Baron tersenyum mendengar ucapan Rahayu Wanita itu kini sangat berambisi Tidak seperti Rahayu yang dulu Selalu pasrah dan menerima keadaan Gantilah pakaianmu dengan kain jarik ini Kisabta memberikan kain jarik kepada Rahayu Baiki Rahayu menanggalkan pakaian yang dikenakannya Dan menggantinya dengan kain jarik di kamar Yang ditempatinya selama tinggal di rumah Kisabta Rahayu keluar kamar Sudah ada Kisabta dan Baron yang menunggunya Sudah Rahayu menganggup Bahwa ini juga Setelah kau mendapatkan tusuk konde itu Makanlah bunga melati ini Ujar Kisabta memberikan bungkusan plastik yang berisi bunga melati kepada Rahayu Rahayu menerima bungkusan plastik yang berisi bunga melati Saya harus memakan bunga melati juga Kisabta Baiklah Sekarang pergilah Biar Baron mengantarmu ke sana Rahayu berjalan berdampingan dengan Baron Jauh ya Ron Air terjunnya Lumayan Yuk Mereka berjalan sekitar 60 menit Baron menghentikan langkahnya Yuk Aku hanya bisa mengantarmu sampai disini Jadi kamu gak tahu letak air terjun itu ada dimana? Bukan begitu Yuk Aku hanya diperbolehkan mengantarmu sampai disini Selanjutnya kau harus pergi ke air terjun itu sendiri Lalu dimana letak air terjun itu Ron? Kau terus berjalan saja Nanti akan terdengar suara gemercik air Carilah dimana suara itu berasal Disitulah Air terjun itu berada Kenapa Kisabta gak kasih tahu Kalau kamu gak boleh anterin aku langsung ke air terjun itu Ron? Rahayu mengerutkan kening Tadi sewaktu kau ganti pakaian Kisabta sudah memberitahu Kuyuk Untuk membersingkat waktu Kisabta tidak memberitahu kau lagi Jelas Baron Rahayu manggut-manggut mendengar penjelasan Baron Bawa obor ini bersamamu Yuk Baron menyerahkan obor yang dipegangnya kepada Rahayu Lalu bagaimana dengan kau Ron? Tenang saja Yuk Aku sudah paham jalan di hutan ini Besok pagi aku akan menjemputmu Baiklah Ron Rahayu menerima obor yang diberikan Baron kepadanya Kini obor itu sudah berpindah tangan ke tangan Rahayu Cepatlah Yuk Air terjun itu sudah dekat Rahayu mengangguk lalu berjalan meninggalkan Baron Tunggu Yuk Di sepanjang jalan menuju air terjun itu akan banyak gangguan Sampai kamu bersama di nanti pun Akan lebih banyak gangguan yang kamu alami Kamu jangan sampai terkecoh Iya Ron, terima kasih sudah memberitahuku Rahayu berjalan sendiri menuju air terjun Hanya berbekal obor sebagai pencahayaan Angin beremus kencang membuat api obor yang dipegang Rahayu meliuk-liuk Sesekali Rahayu mengusap tubuhnya yang kedinginan Kakinya juga terasa sangat perih Karena menginjak ranting-ranting kayu di sepanjang jalan Tadi sebelum meninggalkan Rahayu Baron meminta melepas tendal yang dipakainya Rasa dingin dan perih di kaki tidak Rahayu pedulikan lagi Benar saja apa yang dikatakan Baron Baru beberapa langkah berjalan di sebelah kiri Rahayu Ada seorang perempuan duduk di atas pohon Dengan rambut panjang menutupi seluruh wajahnya Perempuan itu terkikik Kamu tidak akan sampai dok Perempuan itu tertawa lalu terbang melewati Rahayu Saat terbang tepat di depan Rahayu Wanita itu kembali tertawa Membuat Rahayu ketakutan Wanita itu terbang dan menghilang Syukurlah Ucap Rahayu Rahayu kembali melanjutkan perjalanan samar-samar Dari kejauhan ada sosok anak kecil Dengan wajah tidak seperti manusia Anak kecil itu tidak memiliki hidung dan telinga Astaga, aku harus cepat sampai Penampakan sosok-sosok menyeramkan Membuat nyali Rahayu menciut Ingin rasanya ia kembali menyusul Baron Namun segera ditepisnya pemikiran itu Rahayu, kamu harus bisa Rahayu menyemangati dirinya sendiri Rahayu mempercepat langkah Dan mengandalkan indera pendengarannya Untuk menemukan air terjun itu Samar-samar Rahayu mendengar suara gemercik air Berarti air terjun itu sudah dekat Rahayu kian bersemangat untuk menemukan air terjun Diikutnya arah suara gemercik itu Kini semakin jelas terdengar suara itu Mata Rahayu jelalatan Menyapu sekitaran tempat itu Rahayu tersenyum Tidak jauh dari dirinya berdiri Tampak air terjun Air terjun itu berada di atas tebing Yang mengalir ke sungai di bawahnya Melihat pemandangan itu Rahayu takjub Ternyata di hutan larangan Ada air terjun yang sangat indah Rahayu tidak bergeming Melihat keindahan air terjun itu Rahayu cepat tersadar Tujuannya kemari bukan untuk berlibur Melainkan untuk melakukan satu ritual Tinggal satu lagi Rahayu menarik nafas dalam-dalam Mengisi oksigen Sebanyak-banyaknya ke dalam paru-parunya Lalu dihembuskannya Rahayu menekati air terjun itu Dan meletakkan obor di atas bumbung bambu Yang berada di dekat air terjun Setelah meletakkan obor Rahayu duduk bersila di atas batu Di dekat air terjun Mata Rahayu terpecam Angin kencang menerpat tubuh Rahayu Hingga membuat Rahayu menggigil Ndok Rahayu Cahayu Buka matamu Bantu ibu memasak sini Terdengar suara orang yang sangat Rahayu rindukan selama ini Ingin Rahayu membuka mata Tanpa terasa dalam keadaan mata terpecam Akhir mata Rahayu menganak sungai Saking rindunya Rahayu kepada sang ibu Hampir saja wanita itu membuka mata Namun Rahayu tersadar ibunya sudah lama meninggal Sejak Rahayu kecil Setelah suara ibunya menghilang Hening sesaat Tuk, tuk, tuk Terdengar suara sendal kayu beradu dengan pebatuan Suara itu kian mendekati Rahayu Hingga berhenti tepat di depan Rahayu Sudah selesai Ndok Buka matamu Suara Kisabta menggelegar Membuat Rahayu terperajat Namun masih mengejamkan mata Rahayu sama sekali tidak bergeming Ia yakin itu bukan Kisabta Bukankah Baron yang akan menjemputnya bukan Kisabta Tidak lama kemudian Suara Kisabta menghilang kembali hening Ndok, tolong bapak Sakit Ndok Terdengar suara bapak Rahayu meminta tolong Rahayu tetap tidak bergeming Ia tahu itu bukan bapaknya Bapak Rahayu sudah hampir satu tahun meninggal karena sakit Sudah yuk, buka matamu Ayo kita pergi dari sini dan temui Kisabta Kini terdengar suara Baron Rahayu tetap tidak bergeming Pasti ini gangguan untuk mengacaukan semedinya Yuk, bantu mbak Restu sakit Mbak, gak ada uang buat berobati restu Sekarang terdengar suara Ratih yang memanggilnya Hati Rahayu seakan teriris mendengar suara saudara yang ia miliki satu-satunya itu Pikiran Rahayu kalut Sudah beberapa hari ia meninggalkan rumah Pasti kakaknya itu cemas memikirkannya Lagi-lagi Rahayu hampir membuka mata Namun Rahayu segera tersadar Tidak mungkin Ratih berada di sini Rahayu kembali bergeming Hingga terdengar suara gemuruh di dalam air Terdengar suara gebiuran air di bawah air terjun Bersama dengan itu muncul cahaya terang-benderang Yang menyelokan mata Rahayu Saking penasarannya, Rahayu akhirnya membuka mata Tambak di depan matanya di bawah guyuran air terjun Sosok perempuan cantik menari-nari Anehnya, walaupun di dalam air dan juga terkena guyuran air terjun Tubuh wanita itu tidak basah sama sekali Seperti ada sekat yang menghalanginya dengan air Wanita itu tersenyum kepada Rahayu Tubuh wanita itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang Wanita itu terbang melesat ke arah Rahayu Ia lalu berubah menjadi tusuk konde emas Di atas bebatuan di dekat Rahayu Rahayu mengambil tusuk konde emas itu Rahayu terkejut Tusuk konde itu mengeluarkan cahaya begitu disentuhnya Ambilah dan gunakan tusuk konde itu Terdengar bisikan di telinga Rahayu Rahayu mengikuti bisikan di telinganya Ia menggelung rambutnya dan menusukan tusuk konde itu ke rambutnya Aku akan menyatu dengan tubuhmu ketika kamu memakai tusuk konde itu Kembali terdengar bisikan di telinga Rahayu Ketika Rahayu menggunakan tusuk konde itu Tubuhnya bergerak sendiri Seperti ada yang mengendalikan Rahayu menari dengan lemah gemulai Setelah beberapa saat menari Rahayu merasa lemas Rahayu mengambil bunga melati yang diberikan kisabta Dan memakannya sampai habis Ketika memakan bunga melati Tubuh Rahayu kembali bertenaga Ia begitu menikmati bunga melati Padahal belum pernah sekalipun Rahayu memakan bunga melati Aku lapar cahayu Bisikan lembut di telinga Rahayu Apa makananmu? Ucap Rahayu terbata Panggil aku Nyisulandri Baik Nyisulandri Apa makanan Nyisulandri? Aku ingin hari-hari bayi yang baru lahir Dimana aku bisa mendapatkan hari-hari bayi? Terserah kamu mendapatkannya dimana? Besok malam aku harus sudah memakan hari-hari itu Bentang Nyisulandri di telinga Rahayu Rahayu terlonjak Saking takutnya dengan suara keras Nyisulandri Baik Nyisulandri Ucap Rahayu Kembalilah Dapatkan hari-hari bayi segera Atau keinginanmu tidak akan aku kabulkan Aku tahu semua keinginanmu Kau bisa meminta apapun kepada aku Asal kau memenuhi keinginanku Benarkah semua keinginanku akan Nyisulandri Kabulkan? Ucap Rahayu dengan mata berbinat Tentu saja Mendengar bisikan-bisikan Nyisulandri Rahayu tersenyum penuh kemenangan Rahayu meninggalkan air terjun dengan penuh kemenangan Ia akan menunjukkan kepada Kinanti Jika ia lebih mampu daripada Kinanti Rahayu sangat puas Karena telah mendapatkan tusuk onde emas itu Ia telah terjerat bujuk rayu setan yang menyesatkan Disebabkan rasa benjinya kepada Kinanti Yang mendarah daging Rahayu tidak tahu perjanjiannya dengan setan akan berbuntut panjang Masalah yang akan dihadapinya Rahayu sekarang bisa melihat banyak makhluk-makhluk halus Menunduk kepadanya Memberi hormat Lebih tepatnya mereka memberi hormat kepada Nyisulandri Hari menjelang pagi ketika Rahayu meninggalkan air terjun Di tempat di mana Rahayu berpisah dengan Baron Di sana Baron sudah menunggu Bagaimana yuk? Kamu dapat tusuk onde itu atau tidak? Tanya Baron begitu Rahayu mendatanginya Bayu membalikan tubuhnya Hingga terlihat bagian belakang tubuh Rahayu Di atas rambut Rahayu Baron melihat tusuk onde emas tertancap di sana Baron tersenyum melihatnya Bagus yuk Kamu lolos ujian mendapatkan tusuk onde itu Sudah banyak orang mencoba mendapatkan tusuk onde itu Tapi mereka selalu gagal Ini juga karena bantuan darimu yang membawa aku ke Kisahabta, Ron Ayo kita temui Kisahabta Apa yang harus kamu lakukan setelah ini? Ayo Baron dan Rahayu berjalan beriringan menuju pondok Kisahabta Rahayu dan Baron menaiki pondok Kisahabta Ki Baron mengetuk pintu dan memanggil Kisahabta Masuk! Jawab Kisahabta dari dalam pondok Baron mendorong pintu Ia dan Rahayu lalu masuk ke dalam Menemui Kisahabta yang sedang duduk bersilah Duduklah Rahayu Rahayu duduk di hadapan Kisahabta Kisahabta memenjamkan mata Sambil mulut komat kamit membaca mantra Beberapa saat kemudian ia membuka mata Kisahabta menangkupkan kedua tangan Dan menundukkan kepala kepada Rahayu Sudah lama Nyisulandri bersemayam di air terjun Grojokan Kulon Akhirnya ada yang berhasil membangunkan panjenengan Ucap Kisahabta penuh hormat kepada Rahayu Ku menyukai anak ini Rasa marah dan bencinya merupakan salah satu sumber kekuatanku Sosok Nyisulandri yang berada di tubuh Rahayu tertawa nyari Gantilah pakaianmu Dan segera lakukan permintaan Nyisulandri Tita Kisahabta kepada Rahayu Baiki Rahayu mengangkup Ia kemudian masuk ke dalam kamar untuk mengganti pakaian Setelah berganti pakaian Rahayu dan Baron pergi meninggalkan rumah Kisahabta Sebelum pergi Kisahabta berpesan Jangan sampai telat menuruti keinginan Nyisulandri Kalau tidak Kamu sendiri yang akan menjadi tumbal Nyisulandri Dan pantangan dari menggunakan tusuk konde itu adalah Kamu tidak boleh menikah Baiki Saya mengerti Di sepanjang jalan melewati hutan larangan yang terkenal angkernya Rahayu tidak sekalipun melihat Atau diganggu hantu-hantu yang ada di hutan itu Mungkin karena ia membawa tusuk konde emas Dimana Nyisulandri bersemayam Ron, aku tidak enak tinggal di rumahmu Rahayu membuka percakapan Lalu kamu mau tinggal di mana? Rahayu berkumam Ia berpikir di mana ia akan tinggal Di rumah Baron Rahayu malas dengan asih Pulang ke rumah Ia gengsi kepada Rati dan Ruslan Rahayu ingat di ujung desa Ada sebuah rumah kosong yang ditinggal pemiliknya Pergi ke kota dan tidak kunjung pulang Ron, aku tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno saja Mereka pergi ke kota sudah lama dan tidak pulang-pulang Jadi aku pikir lebih baik aku tinggal di sana Keluarga mereka pasti tidak keberatan rumah itu ditinggali Rahayu kembali membuka suara Kamu yakin? Yakin Ron? Baiklah Mereka kembali terdiam dan tidak saling bicara Baron fokus mengendari motornya di tengah hutan belantara itu Sebenarnya mereka melewati hutan itu siang hari Namun di hutan itu tidak ada bedanya antara siang dan malam Sama-sama gelap Cahaya matahari tidak bisa menembus di daunan rimbun Dari pohon-pohon di hutan angker itu Setelah keluar dari hutan itu Baron melajukan motornya ke ujung desa Baron membelokan motornya ke sebuah rumah juglu Dengan halaman yang luas Rumah orang tua Seno Orang tua pemilik rumah kosong di seberang rumah itu Baron mengetuk pintu rumah dan memanggil pemiliknya Seorang wanita tua berjalan tergoboh-goboh menghampiri Baron dan Rahayu Maaf, Dikima, kami mengganggu Ucap Rahayu Tidak apa-apa, mari masuk Ajak perempuan tua yang bernama Dikima itu Baron dan Rahayu mengikuti Dikima masuk ke dalam rumah Deh, maksud tujuan saya kesini Saya ingin menyewa rumah Mbak Rini dan Mas Seno untuk saya tinggali Rahayu mengutarakan permintaannya kepada Dikima Kamu ada masalah dengan Mbakmu? Dikilah menaikkan satu alisnya Ia menatap curiga kepada gadis muda yang ada di hadapannya Tidak ada deh, aku ingin belajar mandiri dan tidak tergantung sama Mbak Rati Supaya nanti kalau aku sudah nikah tidak kaget Dikima manggut-manggut Ia kemudian pergi masuk ke dalam Beberapa saat kemudian ia keluar dengan membawa sebuah kunci di tangannya Ini kunci rumah Seno Kamu boleh menempati rumah itu tanpa harus membayar uang sewa Ada yang mau menempati rumah itu saja, aku sudah senang Dikima memberikan kunci rumah Seno dan Rini kepada Rahayu Terima kasih deh, kalau begitu kami pamit Mau ke rumah Mas Seno Rahayu menyalami tangan Dikima Rahayu dan Baron berada di depan rumah kosong milik Seno dan Rini Rahayu merasa ada yang berbeda dari rumah itu Batinya merasa ada banyak makhluk halus tinggal di rumah itu Rahayu dan Baron melangkakan kaki memasuki rumah kosong Baru menginjakan kaki di teras, ponsel Baron berdering Baron mengambil ponsel di dalam jaketnya Ia melihat siapa orang yang menelponnya Aku angkat telpon dari Mbak Asi dulu ya yuk Rahayu menganggu Baron menempelkan ponsel ke telinganya Halo mbak, ada apa? Tanya Baron kepada Mbak Asi yang berada di seberang panggilan Iya mbak Raut wajah Baron berubah serius Setelah menutup panggilan, Baron berkata kepada Rahayu Yuk maaf, aku harus menjemput bidan desa sebelah Tetanggaku ada yang melahirkan Biduan desa kita sedang tidak ada di tempat Sudah apa-apa ya kamu sendiri Iya Ron, pergi saja, kasihan tetanggamu Baron lalu pergi meninggalkan Rahayu Rahayu yang masih berada di teras tersenyum licik Akhirnya, apa yang harus aku cari tidak perlu aku cari Dia disubuhkan begitu saja kepada aku Yesulandri pasti senang, aku mendapatkan hari-hari itu Ucap Rahayu dengan senyum Rahayu membuka pintu rumah kosong itu Begitu terbuka, hembusan angin dingin menyapu tubuh Rahayu Rahayu melangkakan kaki memasuki rumah kosong itu Ia mengedarkan pandang melihat sekeliling ruang tamu Kursi dan meja ditutupi debu tebal Sarang laba-laba di mana-mana Lantai yang sangat kotor penuh dengan kotoran tikus Rahayu melangkakan kaki kembali Melihat-lihat bagian dalam rumah kosong itu Aku harus tidur di kamar ini Seandainya ada Mbak Rati disini, pasti dia akan membantuku Segera ditepiskan pikiran itu Mbak Rati yang sudah membakar semua pakaian tariku Untuk apa aku memikirkan saudara yang tidak mengerti keinginan adiknya Lebih baik aku bereskan kamar untuk ku tidur Yang lain nanti saja Aku harus segera mengambil hari-hari tetangga Baron Rahayu lalu membersihkan kamar Setelah kamar selesai dibersihkan, Rahayu memakai jaket dengan penutup kepala Kaca mata hitam dan masker Sekarang tidak ada yang bisa mengenali dirinya Rahayu keluar rumah ketika hari sudah sore Ia harus menunggu sampai bayi itu lahir Rahayu berjalan cepat menuju rumah Baron Untungnya desa tempat tinggal mereka masih sepi Tidak banyak warga yang berpapasan dengan Rahayu Hanya 1-2 orang yang berpapasan dengan Rahayu Mereka menatap curiga kepada Rahayu Rahayu mempercepat langkah Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian orang-orang itu Rahayu sampai di dekat rumah Baron Motor Baron terparkir di alaman tetangga samping rumahnya Baron terlihat sedang berbicara kepada beberapa orang Pasti rumah tetangga Baron yang akan melahirkan Mungkin ibu-ibu bermulut pedas itu yang akan melahirkan Rahayu teringat beberapa hari lalu Mbak Asi dan seorang ibu hamil merendahkannya Awas kau bukan hanya hari-hari bayi anakmu yang aku ambil Suamimu juga akan kubuat bertekuk lutut kepada aku Rahayu tersenyum licik Hati dan pikiran Rahayu menjelma menjadi iblis yang penuh rasa dendam Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh